Ya, informasi satu ini sesuatu yang lagi viral tentang video ada orang yang mau dibegal dengan penggunaan motor mel. Iya benar sekali Yuda, sebuah video percobaan begal terhadap pemotor beredar viral di media sosial. Pemotor tersebut nyaris dibegal dengan modus si pelaku mencabut kunci motor. Yang menanggapi kejadian ini, tim anti bandit Pol dan Metro Jaya langsung melakukan patroli. Inilah video yang diposting sebuah akun Instagram at RZA Motovlog. Peristiwa itu disebut-sebut terjadi di kawasan Gandaria, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu Dinihari. Dalam video itu, pengendara motor yang sedang melaju tiba-tiba dipepet dua pria berboncengan motor dan tanpa helm. Salah satu pelaku yang membonceng kemudian mencoba merebut kunci motor si pemotor tersebut. Kejadian itu terekam kamera yang disimpan di dashboard motor. Si pemotor menyadari kejadian itu sehingga refleks menangkis tangan pelaku dengan lengannya. Pelaku yang sudah melaju mendahulunya kemudian dia kejar untuk menegurnya. Setelah itu, si pemotor langsung tancap gas. Si pemotor mencoba menyelamatkan diri dari kejaran pelaku. Menanggapi video yang viral di media sosial ini, tim anti bandit Pol dan Metro Jaya melakukan patroli yang menyasar geng motor dan begal pada Kamis Dinihari. Patroli dilakukan di jalur penghubung kota Bekasi menuju Jakarta yang dianggap rawan. Yakni mulai dari Pulau Gadung, Matraman, Pasar Genjing hingga Jalan Pemuda. Dalam patroli, pihak kepolisian tidak menemukan adanya kegiatan yang meresahkan. Namun, petugas akan terus memantau kondisi keamanan di Ibu Kota. Ya termasuk untuk itu juga, yang kemarin viral bahwa kami ada di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan cipta kondisi keamanan. Sekarang dari Polres Jakarta Timur kan sudah upaya untuk melakukan penangkapan. Ya, karena kebetulan yang rencana informasinya mau sahur bersama, kemudian diamankan di Polres Jakarta Timur. Polisi juga mengimbau masyarakat tetap memwaspadai modus-modus kejahatan. Masyarakat diminta berhati-hati, terutama ketika berkendara pada malam hari. Tim Liputan CNN Indonesia